Halo teman-teman Sampai ketemu lagi dengan saya Ririn Kali ini akan Saya tunjukkan bagaimana Caranya untuk mengolah Banyak ya Atau angsa Saya kurang tahu bahasa indonesianya Ini kebetulan saya ada Dua banyak Saya beli dari petani Sekitar sini ya Saya akan tunjukkan Bagaimana caranya memasak Banyak ini Dengan dua versi Satu bumbu Perancis Dan yang satunya versi nasi bebek Demikian Dan kita potong Sesuai selera sih sebenarnya Cuman saya terima dari petani Sekitar sini Keadaannya sudah Seperti pada gambar Kecuali hatinya Karena hatinya mahal sekali Untuk saya ya Mungkin bukan Tidak terlalu mahal Karena Memang harganya sih Ini saya beli Per kilonya 4 euro Sedangkan hatinya Antara 55 sampai 60 euro Per kilo Ini saya tunjukkan Cara pemotongannya Versi saya ya Sebenarnya Sebenarnya pemotongan Sesuai selera sih Seperti ini Oke Sekiranya saja ya Saya percepat Oke Seperti ini teman-temannya Dan Saya Lanjutkan Dengan Pemotongan Pemotongan Yang Yang saya suka Tapi semuanya Terserah Teman-teman Ini ya Seleranya ya Besar Kecil Porsinya Selera Aja sih Sebenarnya Seperti itu Dan ini masih banyak lemaknya Termasuk Apa namanya Usus dan Ampelah Ini saya pisahkan Antara Lemak Dengan Daging Angsa sendiri Lemak ini akan Saya Bikin Untuk Apa namanya Kita masak sendiri ya Antara Lemak dengan Dagingnya Saya Pisahkan aja sih Sebenarnya Tapi Saya Tetap Apa Gunakan Lemaknya Untuk Pengawetannya Ini saya Pisahkan Antara Ususnya Dan Ampelah Oke Dan saya Pisahkan Lemaknya Setelah itu Saya Lanjutkan Dengan Pemotongan Dagingnya Oke Bisa Bisa dilanjutkan Sesuai Solera Untuk Pemotongan Ini saya Tunjukkan aja Ini saya Pisahkan Lemak Yang dari Usus Ususnya Itu ya Karena Masih Banyak Sekali Lemaknya Ini saya Pisahkan Kita Pisahkan Tapi kita Tidak Buang Kita Keep Tidak Ada Yang Terbuang Dengan Begitu Kita Tidak Perlu Menambahkan Lemak Biasanya Kalau Kekurangan Lemaknya Untuk Menutupi Untuk Pengawetan Nantinya Itu Kita Tambahkan Lemak Dari Bebek Yang Sudah Siap Beli Di Dalam Potolan Tapi Disini Karena Terlalu Banyak Lemaknya Dan Saya Kira Cukuplah Untuk Pengawetan Selanjutnya Untuk Proses Selanjutnya Guna Pengawetan Oke Ini Lemaknya Saya Keep Selanjutnya Saya Lanjutkan Untuk Pemotongan Lehernya Karena Memang Leher Ini Namanya Banyak Kalau Di Jawa Jadi Lehernya Panjang Begitu Dan Saya Hilangkan Apa Namanya Apa Cucuknya Itu Apa Namanya Pokoknya Cucuknya Dan Ini Selanjutnya Saya Pisahkan Lagi Lemak Lemak Masih Terlalu Banyak Antara Lemak Yang Dikulit Kulit Kulit Terlalu Banyak Sekali Saya Pisahkan Oke Saya Lanjutkan Untuk Pemotongannya Maaf ya Ini Lama Video Untuk Apa Namanya Pemotongannya Untuk Apa Namanya Menunjukkan Yang Barangkali Belum Pernah Atau Belum Belum Paham Untuk Pemotongannya Karena Karena Saya Termanya Dari Petani Seperti Ini Utuh Ya Dalam Keadaan Utuh Cuman Tanpa Hati Aja Artinya Mereka Jual Pisah Memang Artinya Yang Mahal Jadinya Saya Saya Menggunakan Bahan Yang Seadanya Yang Saya Ada Untuk Saat Ini Semuanya Saya Potong Sesuai Selera Porsi Saya Porsi Menyesuaikan Masing Masing Tetap Oke Saya Lanjutkan Pemotongannya Maaf Kalau Ada Yang Terganggu Dengan Apa Namanya Terlalu Lama Untuk Video Ini Karena Memang Saya Menunjukkan Cara Pemotongannya Gitu Aja Sih Sebenarnya Itu Saya Pisahkan Karena Nanti Apa Namanya Antara Yang Banyak Tulangnya Dan Yang Banyak Dagingnya Juga Nanti Saya Pisahkan Untuk Pemasakannya Tetap Sama-sama Dalam Satu Tempat Cuman Setelah Matang Nanti Saya Pisahkan Antara Tulang Dan Daging Maksudnya Apa Namanya Yang Ada Dagingnya Tapi Yang Banyak Tulangnya Itu Nanti Saya Pisahkan Yang Banyak Dagingnya Itu Saya Awetkan Terus Yang Banyak Tulangnya Nanti Untuk Next Video Akan Saya Tunjukkan Bagaimana Caranya Untuk Mengolah Yang Banyak Tulangnya Itu Daging Banyak Tulang Tulang Ini Hampir Selesai Pursinya Seperti Ini Disini Menyesuaikan Sih Nah Ini Daging Yang Saya Banyak Tulang Itu Antara Leher Perongkongan Terus Sayap Semuanya Kita Keep Sekar Itu Saya Cuci Dengan Air Bersih Dan Saya Tambahkan Cuka Makan Disini Untuk Menghilangkan Anus Kalau Kita Tambahkan Cuka Makan Kita Bilas Seberapa Kalinya Terserah Sampai Kira-kira Bersih Menurut Anda Semuanya Kiranya Bersih Cukup Bersih Gitu Kita Tiriskan Ini Untuk Lemaknya Itu Juga Saya Cuci Dengan Air Cuka Setelah Itu Kita Bilas Beberapa Kali Setelah Itu Kita Tiriskan Setelah Kita Bilas Beberapa Kali Kita Tiriskan Dan Kita Apa Namanya Setelah Kita Tiriskan Kita Potong Sesuai Selera Tapi Usahakan Potongannya Hampir Sama Semanya Lalu Kita Goreng Dengan Api Kecil Nah Ini Bumbu Yang Kita Perlukan Untuk Apa Namanya Confide Confide Atau Bumbu Perancis Ada Bayleaf Atau Lourie Teng Romareng Bawang Putih Dua Terus Garam Dan Garam Satu Sendok Makan Oke Ini Bumbu Untuk Apa Namanya Apa Namanya Nasi Bebek Maaf Ini Bumbu Untuk Nasi Bebek Dan Ditambahkan Gula Merah Dan Garam Masing Masing Satu Sendak Makan Ini Saya Masak Untuk Perancis Seduluan Kita Rendam Dengan Bumbu Satu Malam Oke Kita Campurkan Semuanya Bumbu Dan Kita Rendam Satu Malam Kita Taruh Di tempat Yang Aman Apabila Perlu Ditutup Dengan Apa Namanya Papier Film Namanya Plastik Transparan Atau Apa Saja Yang Bersih Kita Taruh Di tempat Yang Aman Lalu Kita Masukkan Di dalam Apa Namanya Lemak Yang Kita Goreng Kadi Kita Masak Selama Kira Kira Tiga Jam Untuk Tingkat Keempukan Masing Masing Kalau Dua Jam Dirasas Sudah Bisa Diangkat Jangan Lupa Ditambahkan Setengah Perasan Jeruk Nipis Ini Apa Namanya Saya Aja Sebenarnya Kalau Reset Aslinya Tidak Pake Jeruk Nipis Kita Tambahkan Air 100ml Supaya Di bawahnya Tidak Goseng Kita Masak Sampai Kira Kira Tiga Jam Ini Masakan Untuk Nasi Bebek Saya Tambahkan Gula Merah Semuanya Bahan Sama Semuanya Pemasakannya Sama Kita Rendam Satu Malam Dengan Bumbu Bumbunya Ini Saya Gula Merah Dan Santan Saya Tambahkan Waktu Pemasakan Dan Jeruk Nipis Setengah Jeruk Nipis Ini Karena Untuk Menghilangkan Abis Nipis Sebenarnya Sampai Sampai Lipat Oke Di video Di video Ini Saya Akan Tunjukkan Cara Membersihkan Ampelah Dan Ususnya Barangkali Ada Yang Belum Pernah Atau Belum Tahu Sekalian Karena Ada Bahannya Saya Video Sekalian Saya Tunjukkan Disini Saya Belah Ampelah Saya Pisahkan Kotorannya Dengan Dagingnya Disitu Ada Lapisan Atau Kulit Yang Antara Kotoran Dan Ampelah Yang Ini Belum Bersih Benar Tapi Nanti Kulitnya Harus Sampai Bersih Dipisahkan Dari Ampelah Terus Untuk Untuk Usus Sendiri Itu Kita Belah Dengan Menggunakan Pisau Khusus Kebetulan Saya Ada Pisau Yang Runcing Dan Panjang Tapi Kurang Lebar Sehingga Bisa Untuk Membelah Langsung Khusus Ini Saya Masih Tahap Pembersihan Ampelah Benar Terus Benar Benar Bersih Kita Kelupas Kulit Antara Kotoran Dan Ampelah Dengan Daging Kita Kelupas Sampai Bersih Usahakan Sampai Putih Seperti Ini Sampai Tidak Ada Kulit Seperti Itu Putih Seperti Ini Oke Dan Akan Saya Lanjutkan Dengan Pembersihan Apa Namanya Untuk Membelah Ususnya Selanjutnya Sudah Bersih Yang bilang Kita Siapkan Nah Ini Saya Potong Potong Dengan Pisau khusus Untuk Ususnya Seperti Itu Panjang Dan Runcing Terus Tidak Lebar Supaya Mempermudah Pekerjaan Tapi Kalau Semua Teman-teman Ada Silet Pokoknya Yang Runcing Dan Panjang Yang Kira-kira Bisa Membelah Ususnya Seperti Ini Nah Seperti Ini Setelah Itu Kita Cuci Bersih Dengan Air Usus Dan Amplah Kita Cuci Bersih Tapi Dipisahkan Aja Oke Nah Setelah Itu Kita Kasih Air Panas Karena Ini Cuma Sedikit Jadi Saya Kasih Air Panas Yang Lumayan Banyak Tapi Kalau Kuantitinya Banyak Dalam Skala Besar Lebih Baik Dimasukkan Di Dalam Panci Yang Dengan Air Mendidih Supaya Benar Benar Matang Tapi Jangan Sampai Kelamaan Karena Nanti Terlalu Lunak Jadi Kurang Bagus Dan Gimana Ya Hancur Jadinya Oke Seperti Ini Karena Cuma Sedikit Ya Saya Kasih Air Panas Setelah Setelah Itu Kita Bisa Tiriskan Dan Bilas Dengan Air Bersih Sampai Bersih Ini Perlakuannya Sama Dengan Apa Namanya Untuk Ampelah Saya Siram Dengan Air Panas Air Mendidih Bukan Air Panas Air Mendidih Nah Ini Saya Tiriskan Saya Bilas Dengan Air Bersih Berulang Kali Sama Dengan Perlakuan Untuk Ampelah Kita Sisikan Untuk Bikin Sambal Goreng Atau Botok Atau Lain Terserah Kalian Ini Sudah Siap Untuk Diolah Sisi Bermat Sudah Bersih Seperti Itu Selamat Untuk Usus Dan Ampelah Pengolongannya Oke Kita Lanjutkan Dengan Pemasakan Nasi Bebek Kira Kira Ini Saya Pemasakan 3 Jam Dengan Api Kecil Jangan Pakai Api Besar Karena Nanti Bosong Usahakan Dengan Api Kecil Walaupun Untuk Pemasakan Apa Namanya Lemaknya Juga Tapi Saya Pisahkan Karena Nanti Kalau Saya Jadikan Satu Lebih Lama Pemasakannya Jadi Saya Pisahkan Lemaknya Duluan Sampai Apa Lemak Lemak Atau Kulitnya Itu Kering Oh iya Bawang putih Saya Untuk Apa Namanya Perendaman Satu Malam Itu Saya Gunakan Satu Bungkul Dan Satu Jam Sebelum Matang Atau Selesai Pemasakan Itu Saya Tambahkan Satu Bungkul Lagi Dengan Diancurkan Gitu Bungkul Bungkul Dulu Dan Nanti Saya Tiriskan Untuk Pengerengannya Saya Tiriskan Setelah Dibilang Dengan Bersih Saya Balik Saya Tiriskan Dengan Bungkul Bungkul Gitu Gitu Oke Kita Biar Sampai Kering Nah Setelah Kita Angkat Kita Pisahkan Bisa Dilihatkan Disitu Videonya Saya Pisahkan Untuk Yang Tulang Tulang Dan Saya Keep Yang Banyak Daging Nah Seperti Ini Antara Versi Confit Dijua Atau Perancis Dan Yang Satunya Versi Nasi Bebek Ini Untuk Pengawetan Klasik Setelah Dingin Kita Bisa Masukkan Di Dalam Plastik Bisa Kita Keep Di Kulkas Dan Bisa Kita Taruh Di Freezer Cuman Karena Ini Saya Pengawet Karena Banyak Jadi Nanti Terlalu Penuh Untuk Apa Namanya Pengawetan Seperti Ini Jadi Saya Ambil Yang Paling Cepat Dan Paling Mudah Saya Taruh Di Jar Di Untuk Penutupan Di Usahakan Bersih Supaya Lebih Aman Seperti Ini Usahakan Usahakan Hermetik Kalau Bisa Tanpa Udara Untuk Lebih awet Dan Tidak Memakan Banyak Tempat Ini Pengawetan Klasiknya Yang Paling Mudah Dan Ini Jar Yang Sudah Saya Tiriskan Tadi Saya Kertas Untuk Tisu Tisu Makan Atau Apa Saja Yang Kering Setelah Itu Saya Steril Dengan Alkohol 70% Karena Untuk Yang 90% Susah Untuk Didapatkan Sekarang Ini Saya Beli Di Farmasi Untuk Yang 70% Setelah Itu Saya Keringkan Dengan Cara Dibalik Keliling Gini Steril Seperti Ini Oke Setelah Itu Saya Masukkan Dagingnya Ke Dalam Jar Satu Satu Persatu Ini Dagingnya Saya Masukkan Ke Dalam Jar Satu Persatu Sampai Selesai Nah Setelah Itu Nah Ini Penampakannya Setelah Itu Kita Ambil Lemaknya Aja Ini Minyaknya Untuk Menutupi Apa Namanya Survas Atau Lapisan Teratas Pokoknya Sampai Semuanya Tertutup Tertutup Dengan Lemaknya Usahakan Semuanya Tertutup Untuk Pengawetannya Memang Seperti Itu Semuanya Tertutup Dengan Lemak Seperti Ini Penampakannya Bumbunya Bisa Dikip Masih Ada Ini Nanti Saya Tip Juga Bumbunya Seperti Ini Harus Kering Atasannya Juga Usahakan Kering Untuk Apa Namanya Kebersihannya Nanti Karena Habis ini Kita Tutup Nah Kita Tutup Dengan Kertas Roti Kita Tutup Dengan Kertas Roti Supaya Ratat Supaya Itu Kita Kasih Karet Gelang Atau Apa Namanya Tali Terserah Yang Ada Aja Sih Pokoknya Ditutup Dengan Rapat Setelah Untuk Menghindari Bematang Atau Ini Masuk Kedalam Ajar Nah Selesai Untuk Pengawetannya Kedua-duanya Sama Ya Untuk Ini Sistem Konfi Dezua Disini Dan Saya Gunakan Dua versi Seperti Ini Nah Ini Ada Dua Ajar Konfi Dezua Dan Nasi Bebek Versi Nasi Bebek Penyajian Untuk Perancis Ini Konfi Dezua Saya Tunjukkan Yang Cepat Aja Yang Sederhana Dengan Menggunakan Omlet Kentang Seperti Ini Kita Goreng Dengan Lemak Yang Tersisa Tapi Sedikit Aja Minyak Setelah Coklat Kita Tambahkan Bawang Putih Dan Kita Siapkan Disini Saya Siapkan Empat Telur Tambahkan Garam Dan Merica Bubuk Selera Seperti Itu Kita Aduk Untuk Keluar Kita Siapkan Bawang Putih Dua Setelah Ini Penambahkan Kita Goreng Dengan Bawang Putih Dan Usahakan Bawang Putih Matang Setelah Matang Bawang Putih Kecoklatan Juga Bawang Putih Supaya Lebih Enak Nanti Kita Tambahkan Telurnya Omlet Hampir Selesai Jangan Sampai Terlalu Matang Disini Sukanya Memang Setengah Matang Gitu Ya Bawang Artinya Bawang Itu Masih Setengah Matang Masih Di tengah Masih Berlendir Seperti Berlendir Tapi Aman Nah Seperti Ini Oke Terima kasih Sampai Disini Videonya Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Terima Kasih See you Next Video Bye 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 Terima kasih.